Salam sejahtera, seseorang yang dikasih di dalam Yesus Kristus, aku seorang Kristen, tanggung jawab Kristiani. Sekarang kita akan membicarakan poin yang kedua, tanggung jawab seorang Kristen terhadap diri sendiri. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Timotius, pasal yang ke-6, 11 dan 12. 1 Timotius pasal 6, 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar, di depan banyak saksi. Kembali seorang Kristen yang telah menerima Kristus di dalam hidupnya, juga memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yaitu segala apa yang dilakukannya, baik berupa konsep di dalam benak pikirannya, maupun berupakan tindakan yang telah diwujudkannya. Seorang Kristen tidak dapat hidup melepas tanggung jawab terhadap diri sendiri, dengan hidup semaunya, seperti apa yang diinginkan kedagingannya. Dia tidak bisa hidup semena-mena merusak dirinya. Karena dirinya sekarang bukan lagi menjadi miliknya, tapi dirinya sudah menjadi milik Kristus Tuhannya. Dirinya bukan lagi menjadi milik setan yang selama ini mengombang-ambingkan hidupnya. Tetapi dirinya telah menjadi milik Allah yang suci, yang mempunyai tuntutan atas hidupnya. Oleh karena itu, seorang Kristen harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ini perlu untuk kita pikirkan sama-sama, saudaraku yang terkasih. Ucapan Rasul Paulus ini dilatar belakangi oleh satu sikap orang yang sok tahu. Pada ayat 2B, kalau saudara baca terus, sampai ayat ke-10. Orang-orang yang sok pintar soal Injil, bicara bla-bla, blu-blu-blu, mampu bersilat kata. Sepertinya mereka orang-orang yang luar biasa, yang akan membawa manusia kepada Allah. Tetapi sebenarnya mereka hidup dengan penuh perseteruan, memecah satu kelompok kepada kelompok yang lain. Mengutuki orang, mereka memfitnah-pemfitnah bahkan dalam bidang kerohanian. Mungkin mereka adalah orang-orang yang berani memakai mimbar untuk menjelekan, memfitnah orang lain untuk mendapat keuntungan bagi keperibadiannya. Bahkan mereka dikatakan adalah orang-orang yang cinta akan uang, yang hanya merupakan akar segala kejahatan. Dan mereka rela untuk memperjual belikan kebenaran, demi segenggam entah rupiah apalagi dolar. Sehingga orang seperti ini tidak bertanggung jawab atas dirinya. Melainkan sebenarnya dia sedang membinasakan dirinya. Dia tidak sedang menjamin masa depannya, tapi sebenarnya dia sedang merusak dan menghancurkannya. Sekejap atau sesaat, dia sepertinya menang atas ketidakjujurannya. Sepertinya dia menang atas penipuan keuangan yang dilakukannya. Tapi dia sebenarnya sedang mencabik-cabik dirinya sendiri. Dia kehilangan identitas, integritas sekaligus di dalam hidupnya. Dia menjadi jauh. Bukan seperti itu, seorang Kristen yang sejati. Seorang Kristen sejati akan bertanggung jawab terhadap dirinya. Dialah yang disebut oleh Rasul Paulus, engkau hai manusia Allah. Manusia Allah, ini berarti adalah manusia yang telah menerima anugerah pertobatan. Manusia yang sudah merasakan cinta kasih dan sekarang menjadi milik Allah dan bukan milik dunia. Yang sekarang mengabdi kepada Tuhan yang sejati. Bukan Tuhan yang imitasi. Seperti Tuhan banyak. Dari agama-agama kafir di seputar kehidupan orang-orang percaya. Kepada Allah yang hidup. Allah yang menyatakan cinta kasih kepada manusia itu loh. Maka dia disebut manusia Allah karena dia menjadi manusia kepunyaan Allah. Ini adalah sebuah status yang sangat hebat dari manusia. Yang menjadi milik Allah. Karena mereka sudah dilahirkan baru dan mereka sudah hidup baru. Sesuatu yang sudah pernah kita bicarakan. Namun pengertian manusia Allah, awas. Ini bukanlah manusia yang punya kualitas cat ilahi. Ini harus hati-hati. Karena sekarang banyak orang ngaku-ngaku. Allah menitis pada dirinya atau Yesus menitis pada dirinya. Seakan-akan Yesus bereinkarnasi terhadap dia. Nah ini konsep yang sangat menakutkan. Yang sudah masuk di dalam kekristenan. Orang-orang yang sampai akhirnya oleh jemaat didengar. Sampai kita bingung. Sebenarnya jemaat itu mau dengar suara Tuhan. Tuhan atau suara pendeta. Kalau dengar suara Tuhan lewat pendeta, it's okay. Tapi kalau kemudian dengar suara pendeta, lalu disebut suara Tuhan, ini kan bahaya. Karena pendeta hanya alat. Tapi sekarang pendeta sudah menjadi tujuan bagi setiap banyak orang. Pendeta menjadi segala-galanya bagi banyak orang. Saya pendeta. Dan saya prihati dengan situasi ini. Kepada orang yang selalu bergantung. Lalu bilang, Pak tolong begini. Saya selalu mengingatkan mereka. Membangun. Supaya dia berdiri di atas kaki sendiri. Saya yang berbantu. Sebagai saudara isa iman saya mendukung, menopang. Tapi perlu semacam satu tekad dan kesadaran. Ini perlu. Karena setiap manusia harus bertanggung jawab pada dirinya. Dia harus mampu membangun dirinya. Dia harus mampu bertumbuh di dalam anugerah yang Allah telah berikan kepada dia. Dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Kenapa menjadi tanggung jawab terhadap diri pertama? Dalam lukisan Rasul Paulus ingin mengatakan bagaimana manusia bertanggung jawab terhadap dirinya. Yaitu diwujudkan dengan sikap menjauhi kejahatan dengan membenci dosa. Kejahatan-kejahatan yang seringkali memberi nikmat sesaat itu. Harus disikapi dengan cermat supaya tidak memperlangkap. Dan mengurung manusia pada tabiat lama. Padahal dia sudah hidup pada hidup yang baru. Petrus berkata jangan jadi kristen babi. Kristen babi itu artinya apa sih? Oh kristen babi itu menurut Rasul Petrus adalah seperti babi yang masuk ke kubangan. Maaf kata buang kotoran di sana, mandi di sana lalu pergi. Nanti dia datang lagi ke situ lalu mandi lagi. Mandi di mana? Di tempat dia membuang kotorannya sendiri. Heran. Lalu kita bilang tidak tahu diri amat. Ya memang tidak tahu diri orang namanya babi. Tetapi kalau orang kristen menjadi seperti itu. Sesudah berdosa dia pergi kepada Allah. Lalu kembali lagi ke kubangan yang sama. Nah ini kan jadi gawat. Kalau babi bisa dimengerti. Tapi kalau orang yang percaya kepada Allah. Kan jadi sulit untuk dimengerti. Ini bukan berarti orang percaya tidak bisa jatuh dalam dosa. Tapi bicara jatuh ke kubangan yang sama. Tidak ada satu proses pertumbuhan di dalam hidupnya. Karena itu manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Dengan membenci kejahatan. Menjauhinya. Dia tidak bisa pasif. Tetapi dia harus aktif. Menjauhi kejahatan dengan membenci jenis-jenis daripada kejahatan itu sendiri. Dia harus mampu membenci dosa itu. Membenci dosa hanya mungkin. Kalau saudara selalu menyesali ketika berbuat salah. Tapi banyak orang memelihara kesalahan. Bahkan melatih dirinya untuk kebal. Terhadap kebenaran. Ini jadi bahaya sekali. Ada orang loh mula-mula jujur. Tapi kemudian satu kali waktu mungkin dia sudah berubah. Banyak orang-orang yang mungkin dulu susah. Dulu sulit. Mulai kenal ini. Mulai kenal itu. Mulai berubah integritasnya. Kalau orang-orang dunia bilang ada Orkabe. Orang kaya baru. Begitu kan. Dulunya waduh kita bergaul sama dia. Tapi kemudian waduh sombongnya luar biasa. Kaya gak kenal kita. Maka ada juga orang Kristen yang tadinya jujur. Tapi begitu mulai mengenal gemerlapnya uang. Mulai mengenal gemerlapnya kenikmatan-kenikmatan materi. Eh mulai miring pelan-pelan. Mula-mula sih gak sadar. Lama-lama bukan gak sadar. Dinikmati sosialnya. Nah dia terpelangkap di sana. Dia terjebak di sana. Kita berdoa semoga orang-orang seperti itu bisa keluar. Tidak menghina dirinya. Tetapi bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena dia adalah milik Allah. Yang seharusnya menjauhi kejahatan dengan membenci dosa. Bukan malah hidup di situ. Berlepotan di situ. Dan setiap hari menyakitkan hati Allah. Karena menyebut-nyebut Allah terus. Di dalam kehidupannya. Dia harus bertanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab dalam perkataan-perkataan yang diucapkannya. Tapi dalam tindakan nyatanya. Sosotra yang kekasih seorang Kristen harus bertanggung jawab. Untuk membangun kehadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Di dalam hidupnya. Nah ini tanggung jawab yang kedua sosotra. Membangun keadilan itu. Ibadah itu. Kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ini semacam satu penekanan kepada kehidupan orang-orang. Yang harus berdiri di atas kebenaran. Bukan menjadi orang-orang yang sok tahu. Tapi orang yang adil. Yang belajar untuk berdiri pada posisi yang seharusnya. Orang yang adil. Karena mencintai kebenaran yang sejati. Kalau bicara ibadah tentang hubungan dengan Allah. Yang harus disertai rasa syukur dikatakan Paulus di atas sana. Kesetiaan itu berkaitan dengan iman. Untuk tidak lari ke kiri ke kanan. Terutama kepada uang yang disebutnya. Kasih. Yaitu kemampuan untuk membagi diri. Bukan mengambil dan menghancurkan kehidupan orang lain. Kesabaran untuk terus mendukung dan melakukan apapun. Kelembutan. Untuk bisa berinteraksi dan berrelasi dengan orang lain di dalam dirinya. Itu perlu dibangun. Sehingga dia menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena dia akan berusaha membangun dan menjadikan dirinya sebagai seorang yang betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebagai seorang yang bisa dikenal, diidentifikasi. Orang yang mengenal dan mencintai Tuhan. Tindakan kita akan mencerminkan siapa kita. Tindakan kita akan menceritakan siapa kita. Karena itu tanggung jawab kepada diri. Sebagai satu titik pertemuan. Untuk memungkinkan kita berikut bertanggung jawab kepada sesama kita. Harus dikerjakan di dalam dirinya. Dibangun semangat itu. Untuk hidup seperti yang dikendaki oleh kebenaran Allah yang hidup. Membangun keadilan, membangun ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Di dalam hidupnya sendiri. Maka dia perlu latihan untuk itu sesuatu. Karena itulah tanggung jawab ketiga dikatakan. Dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya dengan mengikuti pertandingan. Dengan konsep iman yang benar untuk hal yang kekal. Sebagai prajurit Kristus. Sehingga dia turun ke dalam dunia ini. Dia bertarung di tengah-tengah dunia ini. Tapi bertarung dengan benar. Dengan jujur. Artinya, jangan nyebut nama Tuhan. Tapi ngambil uang. Jangan bercerita kesulitan. Tapi untuk mengambil keuntungan. Ini bahaya. Tidak bahaya kita menjual-jual nama dan penderitaan orang lain. Untuk kenikmatan buat diri kita. Tapi berjuang. Untuk menolong orang yang susah. Itu adalah sebuah kehormatan yang harus dikerjakan. Karena itu kalau bertanding. Bertanding dengan konsep iman yang benar. Bertanding untuk hal yang kekal. Jangan yang sementara. Karena ketidakjujuran memang bisa mendatangkan uang secara cepat dan tepat. Tapi dia menghancurkan. Karena tidak bersifat kekal. Karena itu adalah di sana sesuatu yang dikasih. Bertanding ketika saudara terjun dalam kehidupan keseharian. Ambil apa yang menjadi hak saudara. Tapi jangan coba-coba mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Sekalipun itu menyenangkan. Karena itu akan menghancurkan. Itu tidak bersifat kekal. Bersifat kekal ketika kita mengambil hanya apa yang menjadi hak kita. Dan tidak lebih daripada itu. Karena itu kerjakan itu di dalam keutuhan tanggung jawab kita. Sebagai seorang yang mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai seorang yang bertanggung jawab penuh yang berjalan di dalam kehidupan ini. Yang keempat tanggung jawab terhadap diri. Berarti adalah satu tanggung jawab untuk mengiklarkan. Iklar diri kita di hadapan banyak saksi. Bahwa kita adalah seorang Kristen yang bertanggung jawab. Saya lukiskan ini seperti janji prajurit Kristus. Kami berjanji. Begitu itu. Satu, dua, dan seterusnya. Dia mengiklarkan itu di depan banyak orang. Dan dia bertanggung jawab. Karena banyak saksi yang mendengar ikrarnya. Dan dia tidak menyangkali di dalam tindakannya. Saksi-saksi itulah akan mengatakan. Betul. Dia sangat bertanggung jawab. Betul. Dia sudah mewujudkannya. Betul. Dia sudah melakukannya. Jangan sampai saksi itu menyangkali dan berkata. Tidak. Dia hanya mengatakannya. Tetapi tidak pernah melakukannya. Habislah kita. Dan itu. Tanggung jawab kepada diri harus diwujudkan di dalam ikrar tadi. Tetapi bukan ikrar. Sekedar ikrar. Tetapi satu ikrar yang diaktualisasikan. Ikrar yang muncul karena hasil sebuah pertandingan. Sebuah pertandingan yang dimenangkan. Karena berhasil membangun di dalam dirinya. Sendiri. Semangat dan gairah untuk mencintai Tuhan. Sesuatu yang bisa dikerjakannya karena dia menjauhi kejahatan. Dia membenci dosa. Dan itu semua dikerjakannya. Karena dia sadar. Dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Yang sudah ditebus oleh Allah. Dan dia tidak bisa main-main sebagai manusia Allah. Karena dia bukan lagi miliknya sendiri. Tetapi sudah menjadi milik Allah. Dia harus bertanggung jawab pada dirinya. Sebagai diri yang sudah diperbaharui. Yang harus diisi dengan kebenaran yang sejati. Pertanggung jawaban diri inilah, saudara-saudara. Yang akan terekspresi dalam kehidupan, kesaharian kita. Dan kita tidak mungkin sembunyikan. Hanya seorang yang bertanggung jawab terhadap dirinya mampu bertanggung jawab pada orang lain. Kasihilah sesama manusia seperti apa? Seperti kau mengasihi dirimu. Kasih terhadap diri tidak salah bahkan harus. Tapi sangat mencintai diri dan melupakan orang lain. Itu yang salah. Kasih terhadap diri harusnya diikuti kemampuan membagi diri. Itu dalam perspektif yang pas. Karena itu bertanggung jawab terhadap diri. Memungkinkan saudara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa itu, omong kosong. Oleh karena itu, jika kita melihat kenyataan-kenyataan dalam. Kehidupan ini. Banyak orang-orang kesintih tidak bertanggung jawab terhadap realita kehidupannya. Itu hanya karena satu. Ia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Sebagai umat tebusan Allah. Oleh karena itu, seserah. Apa yang perlu kita pikirkan di sini? Bagaimana kita mengaplikasikan tanggung jawab terhadap diri ini? Maka pertama yang perlu kita pikirkan adalah semangat membangun jadi diri. Dalam terang firman Tuhan. Bagaimana kita membuat membangun jadi diri kita? Sehingga orang muda mengenali kita. Paulus menyebutnya kita adalah surat-surat hidup yang ditulis bukan dengan tinta. Tetapi oleh roh yang menghidupkan itu. Sehingga kita menjadi surat yang bisa dibaca. Karena kita bertanggung jawab pada diri kita. Orang bisa mengenali kita. Iya, dia orang yang bertanggung jawab. Lihatlah. Bagaimana dia membangun jadi diri di dalam terang firman Tuhan yang sejati. Aplikasi yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah keberanian. Sekali lagi keberanian. Untuk terus mengepolasi diri dengan cermin kebenaran ilahi. Untuk melihat tanggung jawab terhadap diri seperti apa. Terwujud atau tidak. Kalau tidak, dia mesti berhenti. Jangan-jangan tanggung jawab terhadap Allah memang tidak pernah beres sih. Lalu bagaimana memenang jawabkan atau mewujudkan tanggung jawab terhadap diri? Bagaimana dia mampu mencermin atau membangun jadi dirinya? Kalau dia tidak mempunyai satu waktu sunyi bersama dengan Tuhan. Saat teduh. Karena itu ini merupakan satu sebab akibat yang akan terus bergulir seperti bola salju. Yang menggelinding, memberikan dampak terus-menerus. Sebagai satu dampak domino. Tanggung jawab kepada Allah yang diikuti tanggung jawab kepada diri. Dan terus menggelinding dalam kehidupan ini. Karena itu sebenarnya hidup ini jangan dibikin sulit. Dunia memang sulit seolah-seolah. Tetapi kata kunci dari kehidupan pertanggung jawaban kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Yang diikuti tanggung jawab pada diri sendiri. Kan tidak banyak yang dituntut di situ kan. Anda tidak sedang diminta bertarung ke luar sana. Belum, belum, belum. Beresan persoal-persoal internet dulu. Di dalam dulu. Di dalam kesunyian dengan Allah. Membangun diri sendiri. Dengan penuh gairah. Mengevalasi diri sendiri. Baru nanti kita terjun ke masyarakat sana menjadi mudah. Terjun ke masyarakat menjadi susah. Karena sebenarnya kita belum membangun kehidupan kita pribadi dan belum menemukan jati diri. Itu emang buat kita confused. Bingung. Tapi kalau kita bertanggung jawab terhadap Allah. Mampu bertanggung jawab terhadap diri sesuai dengan tuntutan kentang Allah. Maka kita akan memenangkan pertarungan berikutnya. Bola salju akan terus mengelinding. Menghantam banyak tenang, banyak tempat. Untuk membangun kesejatian guna puji hormat nama Tuhan. Karena itu sesuara yang kekasih. Perlu kita renung ulang dan kita pikirkan bersama-sama. Dimana kita berdiri saat ini. Sudahkah kita menjadi seorang Kristen yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Sehingga kita menjauhi kejahatan dan membenci dosa. Sudahkah kita sebagai seorang Kristen yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Sehingga kita membangun di dalam hidup kita. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Sudahkah kita membangun diri. Sehingga kita bertanding dengan konsep iman yang benar. Untuk hal yang kekal. Sebagai prajurit Kristus. Bukan untuk hal yang sementara. Sudahkah kita mengiklarkan diri kita di dalam tanggung jawab tadi. Di hadapan banyak saksi. Bahwa kita adalah seorang Kristen yang bertanggung jawab. Menjadi semangat janji prajurit. Yang harus ditepati. Dan tidak boleh diingkari. Pertanggung jawaban. Yang kita sendiri tahu di dalam batin kita. Kita bisa berkata, kita bertanggung jawab pada diri. Orang lain tidak tahu. Dan bisa kita bohongi. Tetapi Allah tidak. Dia tahu. Dan akhirnya, orang lain pun akan tahu. Karena waktu akan menelanjangi. Siapa sebenarnya kita. Orang-orang yang bertanggung jawab kepada dirinya. Akan membuat dirinya bernilai di dalam kekekalan. Dan untuk kekekalan. Orang-orang yang bertanggung jawab pada dirinya. Tidak akan menjual dirinya. Demi ketidakbenaran. Untuk kepuasan yang bersifat sangat sementara. Karena itu. Sejatinya seorang Kristen yang bertanggung jawab pada diri. Akan menjadi kualitas yang tinggi. Sebagai benih bangsa. Sebagai anak bangsa. Yang bisa memberikan sumbangsi yang luar biasa. Sejatinya. Mereka akan menjadi pengharapan. Bagi banyak orang-orang di sekitarnya. Karena mereka akan menjadi orang-orang tangguh dan luar biasa. Bukankah itu panggilan kita sosor aku. Kalau sekarang. Kekristianan terasa tanpa daya. Tidak punya pengaruh apa-apa di dalam lingkungannya. Mari kita jujur harus berkata. Ya. Karena kurang tanggung jawab. Atau mungkin bahkan. Sama sekali tidak bertanggung jawab. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan ke duniawin yang lain. Kita terlalu sibuk untuk urusan-urusan tanggung jawab. Yang bersifat angka dan materi. Kita kehilangan kesempatan. Saudara-saudara. Awas. Jangan terjebak. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan katakan Tuhan tolong aku. Supaya ku mampu bertanggung jawab pada diriku. Tapi jangan lupa. Itu hanya mungkin. Kalau saudara bertanggung jawab terhadap Allah. Atau segala ketetapan. Yang dipercayakannya padamu. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita. Untuk menyusuri hari demi hari. Berkarya nyata. Di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita tidak menjadi sampah. Tapi boleh menjadi bau harung. Yang memberikan kehidupan. Amin.